Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Masih Dengan saya Ustaz Muhammad Tamam Di mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Ananda Ustaz yang dirahmati Allah SWT Bagaimana kabarnya Semoga Ananda Ustaz semua masih Di dalam lindungan Allah SWT Baiklah Kali ini Kita masuk di materi yang baru Yaitu Aktifitas Renang Jadi Sebelum memulai materi Alangkah baiknya kita Membacakan Bismillahirrahmanirrahim Jadi Mohon Kepada Ananda Ustaz Didengarkan Dengan baik Pengertian Renang 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 merupakan salah satu cabang olahraga Akuatik Renang adalah upaya untuk menggerakkan Mengapung atau mengangkat Semua bagian tubuh ke atas permukaan air Renang biasanya dilakukan tanpa perlengkapan bantuan Renang adalah cabang olahraga yang menggunakan anggota tubuh Terutama bagian tangan dan kaki Untuk bergerak di dalam air Berikut ini Pengertian olahraga renang dari beberapa sumber Ini kemungkinan tidak ada di buku paket kalian Tapi Setidaknya kalian Biar Bisa tahu Dari berbagai sumber Pengertian olahraga renang Menurut muhazir 2004 166 Renang adalah olahraga yang menyehatkan Sebab Hampir semua otot tubuh bergerak Sehingga seluruh otot berkembang dengan pesat Dan kekuatan perenang bertambah meningkat Sedangkan menurut Budi Ningsih 2010 banding 2 Renang adalah salah satu Olahraga air Yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air Seperti Menggunakan kaki dan tangan Hingga badan terapung di permukaan air Menurut Abu Doelah Pada tahun 1981 Banding 270 Renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di air Baik di air tawar maupun di air asin atau laut Sedangkan menurut Erlangga 2010-2075 Renang merupakan olahraga air Yang sangat menyenangkan Dan bermanfaat bagi kekuatan otot tubuh Jantung Paru-paru Dan membangkitkan Perasaan berani Ada pun manfaat renang Olahraga renang selain menyehatkan Juga memiliki manfaat Menurut Budi Ningsi Manfaat olahraga renang ada lima Yaitu pertama Sebagai sarana bermain Rekreasi kolam renang Dapat dijadikan sebagai sarana bermain Dan rekreasi Anak-anak dan balita Akan menyukai permainan air Yang kedua Menyehatkan badan Dan dapat merangsang gerakan motorik Berolahraga renang dapat menyehatkan badan Bagi belita dan anak-anak Otot-ototnya akan berkembang Persendian dan tumbuh optimal Tubuh menjadi lentur Dan pertumbuhan badan meningkat Tiga Dapat menghilangkan rasa takut pada air Dengan berolahraga renang Dapat menghilangkan rasa takut pada air Sehingga baiknya Semenjak bayi sudah dibiasakan Bermain air dan kelak Jika sudah besar Tidak takut pada air Yang keempat Meningkatkan keberanian Percaya diri dan Menggasah kemandirian Olahraga renang Dapat mendorong kita tumbuh Menjadi sosok yang berani Percaya diri tinggi dan mandiri Yang kelima Meningkatkan kemampuan sosial Olahraga renang Yang dilakukan bersama-sama Dapat menungguhkan rasa kebersamaan Juga dapat meningkatkan kemampuan Untuk beradaptasi Dan bersosialisasi dengan orang lain Prinsip-prinsip renang Ada pun prinsip-prinsip renang sebagai berikut Yang pertama Prinsip hambatan dan dorongan Kecepatan maju di dalam renang Kecepatan maju di dalam renang adalah hasil dari dua kekuatan yaitu kekuatan yang cenderung Untuk menahannya tahanan dan hambatan Dan kekuatan mendorong maju yang ditimbulkan oleh gerakan lengan dan kaki Yang kedua Prinsip keteraturan dalam penggunaan dorongan Atau kontinuitas gerakan Penggunaan gerakan dorongan Penggunaan gerakan dorongan yang teratur adalah lebih baik dan efektif daripada penggunaan yang tak teratur Untuk mendorong tubuh agar maju Yang ketiga Prinsip hukum aksi-reaksi Yang dipakai dalam pemulihan atau recovery Mekanika pemulihan lengan 3 dari 4 gaya renang terjadi di luar air Mempunyai pengaruh terhadap efisien dan kecepatan renang Prinsip pemindahan momentum Sangatlah mudah Memindahkan momentum dari suatu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain Prinsip ini digunakan dalam banyak gerakan-gerakan Yang dilakukan di dalam dan di luar air Jadi itu prinsip-prinsip renang Macam-macam gaya renang yang dipertandingkan Itu ada 4 Yang pertama Renang gaya bebas Sorry Renang gaya bebas Gaya punggung Gaya dada Gaya kopu-kopu Nah Mungkin anda sudah tahu 4 gaya ini Jadi Renang gaya bebas Adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menelung Adalah dengan cara yang Adalah dengan cara yang dilakukan Dengan menelungkupkan badan Dimana tangan dan kaki Melakukan tarikan dan tendangan air Pada gaya bebas Tubuh berada pada posisi datar Di atas air Dan bahu agak ke belakang Sementara kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air Selain itu Hal yang perlu diperhatikan adalah Mempertahankan wajah Dan pandangan mata ke depan Renang gaya punggung Renang gaya punggung adalah Berenang dengan posisi punggung menghadap ke air Atau posisi tubuh telentang Kebalikannya berarti Tadi di gaya bebas Menelungkupkan badan Dan sini Mentelentangkan badan Gerakan gaya punggung sama dengan gerakan gaya bebas Pada gaya punggung wajah berenang pada di atas permukaan air Mudah untuk bernapas Dan lebih mudah membuka mata Namun pada gaya punggung akan sulit Menentukan arah gerakan Karena mata yang menghadap ke atas Pada gaya punggung Kaki lebih aktif bergerak ke atas Pergelangan kaki harus diusahakan tetap lemas Kita lanjut ke gerakan selanjutnya Renang gaya dada Renang gaya dada Disebut juga renang gaya kata Mirip sekali dengan kata berenang Karena gerakan ini sangat mirip Dengan berenang Seekor kata Renang gaya dada adalah renang gaya Renang dengan posisi tubuh seperti merangka Di permukaan air Dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan Tangan dan kaki berada di dalam air Serta kepala bergerak naik turun Dari dalam air ke permukaan air Berenang dapat melihat ke depan ketika berenang Yang terakhir Renang gaya kupu-kupu Renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari gaya dada Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan Mengayun bergerak ke depan Kedua tangan membentang kemudian Menggepek Untuk mengayun Maju ke depan Gerakan dua tangan tersebut Seperti gerakan sayap kupu-kupu Untuk melakukan gaya ini Dibutuhkan tenaga yang besar Dirama dan koordinasi gerak yang baik Gaya ini Paling sulit dipelajari Dibandingkan gaya lainnya Nah jadi itu saja Yang bisa usah sampaikan Tentang aktivitas renang Kemungkinan Minggu depan kita akan membahas tentang renang gaya punggung Eh sorry Renang gaya dada Karena usah perhatikan di buku paket Khususnya untuk kelas 7 Kita masih di pembahasan renang gaya dada Usah akan jelaskan nanti di minggu depan Cara melakukannya Ini tadi hanya penjelasan tentang renang Gaya-gaya renang Yaitu ada 4 Gaya renang Yaitu ada 4 Gaya renang Yang sudah usah jelaskan Tapi tidak usah jelaskan cara melakukannya Nah disini ada soal Tuliskan dan jelaskan Bagaimana sikap pergerakan kaki dan tangan Pada renang gaya dada Sebelum saya jelaskan Di minggu depan Saya sudah kasih pertanyaan saat ini Jadi Nanti saya jelaskan Kalian sudah mengerti Setidaknya Walaupun hanya sedikit Mungkin begitu Nah Mungkin itu saja yang saya sampaikan Dengan mengucap Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!